selamat menikmati selalu diskusikan adalah kenapa kok lampu voklampander itu tidak awet ya kan lampu voklampander itu tidak awet ya kan gampang rusak gampang rontok ya kan dibandingkan kadang-kadang dengan mobil-mobil yang LGC ya kayak mobil-mobil Xenia, mobil Alvanza atau mungkin bahkan mobil Sigra, mobil Aila ya kan itu mereka tuh kok lampunya lebih awet nah itu apa masalahnya kan gitu kadang-kadang sampai timbul pertanyaan seperti itu apa kualitas lampunya atau apanya nah itu padahal kalau kita lihat untuk kualitas lampunya ya bagus ya kualitas lampunya itu bagus ya kan harganya juga cukup mahal ya kan voklampander ini kalau yang aslinya yang aslinya ya yang aslinya aslinya itu ya KW1 lah karena kalau kita betul-betul beli aslinya emang nggak ada ya kan itu ya aslinya yang menyerupai benar-benar itu ya kurang lebih sekitar 750 sampai dengan 1 juta jadi mahal sekali ya cukup mahal sekali untuk dua lampu saja untuk dua lampu nah itu ya kadang-kadang kita kenapa kalau lampu ini gampang-gampang rusak kan padahal harganya mahal kadang-kadang akhirnya kita miris juga nih mas sama-sama ngeliat sama-sama pecinta painter ya melihat di jalan nggak temui di jalan nah kita lihat voklampnya udah nggak ada dua-duanya jadi kayak si buta lagi jalan-jalan ya kan nah ya itu yang mirisnya ini malah ada yang punya kawan itu itu sangking jengkelnya dia cuman ditutup pakai besi sudah itu digambarin mata nah itu karena karena sudah berkali-kali ganti dia tetap tetap berusaha ternyata masalahnya cuman sepele jadi pas kita diskusi obrol-ngobrol saring dukar pikiran Nah itu ternyata masalahnya cuman sepele jadi ternyata masalahnya adalah dibat ada di belakang koklem ini nah masalahnya adalah ada di sini nah ini ya jadi masalahnya ada di sini ini disini ini udah saya cover ya jadi masalahnya adalah ternyata di penter ini dia tidak mempunyai cover roda sehingga si peratan air itu dia langsung ke depan yang menyebabkan mengenai daripada lampu koklem-koklem kita Nah kita bandingkan yaitu dengan mobil-mobil ke Avanza Xenia atau sigra nah dia covernya dari mulai depannya dari depan sini dengan dia dari depan sini dari bawah sini sampai ke belakang ini dia ada covernya kalau penter ini cuman ini doang covernya nah ini aja itu pun sampai di sini aja sudah selesai nah ini sampai di sini doang sedangkan untuk cover kedepannya tidak tidak ada ternyata masalahnya cukup dibilang sepele ya sepele ya maksudnya cuma sepele di situ aja karena logikanya gini begitu hujan ya kan atau mungkin kena gendangan air roda ini dia akan membawa air ke depan ya kan mengenai daripada koklem lama-lama yang namanya besi ya kan dia kena air segala macem ya akhirnya dia akan timbul karat segala macem atau mungkin karena mungkin apa itunya juga sudah lemah sudah termakan usia ya akhirnya air itu bisa masuk ke dalam koklem tersebut setelah masuk terjadi konselektin sehingga koklenya mati besi yang kena air lama-lama juga akan menimbulkan karat sehingga akhirnya apa koklenya akan akan berkarat akhirnya kena getaran dia bisa bisa rontok nah itu ya jadi masalahnya sebenarnya cukup dikatakan sepele-sepele nah itu karena apa penter ini hampir semuanya dia tidak mempunyai tutup roda baik keluaran lama maupun keluaran terbaru ini adalah keluaran tahun 2016 ya ini adalah yang tipe ya mungkin ini perubahan terakhirlah kayaknya perubahan terakhir negara 2020 Insya Allah sudah selesai ya karena 2021-2022 dia mesinnya harus mengadap mengadopsi yaitu euro-empat nah dan sedangkan ini adalah euro-dua nah itu ya itu jadi masalahnya disini dia tidak ada tutupnya mungkin ya bagi rekan-rekan sekalian ini ya bisa dicontoh ya jadi cukup dipasang gini aja ya cukup dipasang karet nah ini pasang karet dibautkan nanti bisa dilihat di YouTube saya ya YouTube saya yang lainnya nanti bisa dilihat bagaimana caranya tujuannya adalah begitu air hujan dia tidak langsung mengenai koklen dia mengenai karet ini sehingga koklen kita awet secara side aja ya sharingnya semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang berkenan terima kasih salam seduluran salawase Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati